Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma badu Ibu bapak hadirin rahimahullah Kami selaku pimpinan Pondok Pusantian Al-Muhajirin Menyampaikan selamat datang Di kampus 3 Pondok Pusantian Al-Muhajirin Purwohata Dan merangkap pembagian rapor semisal ganjil ini Sekaligus kita bersilaturahmi Mudah-mudahan barokasilaturahmi ini Kita semua diberikan rezeki yang barokas Berikan harta yang cukup Rumah tangga yang sakina Anak kita yang soleh dan solehah Harapan kita dari Pondok Pusantian Al-Muhajirin ini Paling tidak ada lima hal Pertama adalah anak kita menjadi ahli ibadah Artinya rajin sholatnya Selalu berjamah di awal waktu Bahkan tahajudnya, sholat puhahnya Witi dan lain sebagainya Tidak pernah ketinggalan Dengan tekun Selalu membuka lembaran-lembaran Al-Buran Membasahnya dengan khusyuk Dengan penuh pemahaman dan pendalaman Zikir, wiri dan berdoa Bahkan mereka itu rajin tirakat Oleh karena itu disini Dia muhajirin diajarkan sholat terjamaah Sholat puhah, sholat tahajud Puasa pada setiap hari Kamis Setiap malam Jumat Mereka ada bercah yasinan Kemudian hadiah sholat Dan juga marhaban Ini semata-mata mereka Supaya menjadi orang yang ahli dalam ibadah Karena ibadah itu adalah tugas utama Kalau ciptakan kita semua Untuk menjadi ahli ibadah ini Tidak cukup hanya keinginan dan harapan Tetapi harus dengan pembiasa Maka tidak ada pembiasaan Yang paling sempurna kecuali Lewat penuh pesantren Kenapa? Karena penuh pesantren Tidak pernah meninggalkan Sholat berjamah di masjid Seperti yang kita lihat Dan kita saksikan di Mekah dan di Madinah Oleh karena itu Mekah dan Madinahnya Indonesia adalah penuh pesantren Itu yang menjadi cita-cita saya Waktu dulu ketika menjadikan pesantren Ingin ada kawan dan teman Untuk sholat berjamah Kenapa? Karena ingat dengan nasihat dulu Saya waktu dulu Kalau ingin manfaat ilmu Tidak boleh meninggalkan sholat berjamah Dengan berjamah itulah ilmu kita akan berhokat Kemudian yang kedua Keingin kita dan cita-cita anak kita Menjadi anak yang punya ahli di bidang agama Maksudnya mereka menjadi ulama Mereka paham tentang ajaran Islam Baik di bidang akhidah Ibadah Mereka memahami yang namanya Quran, sunnah, ijimah, dan kias Mereka juga belajar tentang 12 peran Tentang keagamaan Bahkan bisa lebih Orang yang melaksanakan ajaran agama ini Tidak cukup dengan semangat Dan ahli dalam ibadah Tanpa ditompang dengan kemampuan Di bidang keagamaan Artinya mereka memahami Apa itu namanya fikir Apa itu namanya tawfi Apa itu namanya tasawuf Karena kata ulama bahwa Zuhur dan taqwa tidak sah tanpa ilmu Apapun ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu Tidak akan diterima Allah SWT Oleh karena itu Di pesantin Anak-anak diajari Dan mulai membaca Al-Quran Secara baik Bahkan diberikan di hafalan-hapalan Baik ayat Pilihan ataupun surat-surat tertentu Kemudian hadis-hadisnya Mereka belajar juga fikir Belajar juga ahlak Sehingga mereka nanti Setelah dewasa Kalaupun tidak menjadi ulama Dia menjadi orang yang paham tentang agama Walaupun dia tidak menjadi ulama yang besar Paling tidak Ketika menghadapi masjid Madrasah Dia bisa ikut serta di dalamnya Ulama dulu selalu mengharapkan Anak-anak menjadi orang yang bertakwa Menjadi imam yang bertakwin Dan yang terakhir Menjadi ulama 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 Ini tidak cukup satu-dua hari belajar Tapi membutuhkan waktu yang lama di pesantren Dan perlu juga ketekunan krisi keumahan anak-anak belajar Dan ketulusan dan kerasan daripada guru yang ngajak Fasilitas yang cukup, suasana yang menunjang Harapan kami yang menghajiri Yang pesantren yang sudah menenai persyaratan Dan kondisi untuk belajar anak Karena disini sudah disiapkan Dari mulai kamar tidur Pakai ranjang, pakai kasut Kemudian toilet, tiap kamar Kecuali yang belum kebagian Kemudian juga Ada fasilitas kesehatan Fasilitas olahraga Fasilitas perpustakaan Ada pengajian Ada kegiatan muhaddarah dan muzakarah Ada halako dan lain sebagainya Karena itu Kita harapan anak-anak kita menjadi orang yang ahli di bidang agama Kalau tidak menjadi mubalik Jadilah mubalik Kalau tidak menjadi ustazah Jadilah ustazah Kalau tidak menjadi ulama tingkat internasional Jadilah ulama tingkat nasional Kalau tidak jadi ulama nasional Jadilah ulama lokal Paling tidak mereka untuk peluaganya Bisa membimbing dan mendidik Yang sempurna dengan agama yang baik Kemudian yang ketiga Ada target kita menjadi ahli ilmu pengetahuan Oleh karena itu Dia menghajirin Mereka diajarkan tentang ilmu Baik fisika, kimia, biologi Matematika, dan lain sebagainya Agar mereka tidak tertinggal dengan masyarakat Dan generasi yang lain Para santri harus belajar juga pengetahuan Dan teknologi, sains, dan pengetahuan Kalau tidak Tidak akan bisa mengejar ketinggalan Dan kita tidak akan bisa menyesuaikan Kebutuhan zaman hari ini beda Dan kebutuhan zaman lalu Terlebih lagi di zaman yang akan datang Tantangan lebih berat Lebih dasar, lebih hebat Kemudian yang keempat Harapan kita di ahli ilmu pengetahuan ini Anak-anak juga menjadi ahli di bidang politik Kenapa? Karena politik itu bagian daripada agama Agama tidak akan sempurna tanpa politik Kita harus belajar politik Supaya mereka tidak Kaku ketika nanti Menjadi manusia Yang bisa diandalkan di bidang pemerintahan Apakah jadi legislatif Eksekutif Atau punya dekat Ulama mengatakan Segenggam kekuasaan lebih berharga Daripada sejuta kebenaran Seribu kali khutbah Tidak akan bisa mengeksekusi Kekuasaan Yang dimiliki oleh seorang pejabat negara Nanti sekedar tanah tangan Satu kali Akan bisa mewarnai Seluruh penduduk negara Yang diaklasai Mula pentingnya Kita belajar tentang politik Agar kita ini Meninggalkan paradigma dulu Mana politik itu potor Ulama tidak layak Tidak bantas terhubung di bidang politik Kalau politik Ditinggalkan al-ulama Nanti yang rusih negara Ada orang-orang bodoh Yang tidak ngerti tentang agama Yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan masyarakat itu ada bagaimana pimpinannya Kalau pimpinannya ibadah Masyarakatnya ibadah Kalau pimpinannya masyiat Maka pasti Masyarakatnya juga akan banyak masyiat Oleh karena itu Mereka kita konsep ke depan Bagaimana anak ini Supaya melektif di bidang politik Dan yang terakhir Adalah Mereka ahli di bidang ekonomi Mereka juga harus dibekali Supaya hidup disempurna Waktagi bima atakallahu darul ahiro Walatan sana sibakamina dunia Tapi carilah kebahagiaan Daripada akhirat Tapi jangan meninggalkan Daripada dunia Oleh karena itu Nanti ke depan anak-anak kita Tidak hanya ensing menjadi pegawai Tapi kita ingin menjadi orang Yang menciptakan lapangan kerja Yang bisa merekrut para pegawai Jadilah diantara kita Menjadi seorang pedagang yang sukses Karena Nabi mengatakan Rizki itu ada seratus Dan Sembilan puluh diberikan kepada orang yang dagang Dan yang sepuluh diberikan kepada yang lainnya Oleh karena itu Kalau kita ingin kaya Jadilah pedagang Dan salah satu Yang akan dijamin nasuk Terus dari pengusaha adalah Pedagang yang jujur Mudah-mudahan Kita menciptakan pedagang-pedagang yang jujur Yang tidak ada suak Tidak ada menipu Dan tidak ada yang merugikan Kepada orang lain Yang kedua Jadilah kita ini Seorang petani Karena petani Pertanian itu ada bagian Dari sumber kehidupan Bagi kita semua Kemudian yang ketiga Pemelihara ikan Ayam Domba Siksuna Nama jadi tukang angun Sekalipun Karena rizki itu Justru Allah siapkan disitu Mengapa Rasulullah dulu mengembala Karena memang sumber rizki ada disitu Yang terakhir adalah Keterampilan Kita harus menjadi manusia yang inovatif Punya keterampilan Supaya bisa hidup mendiri Dan menghidupi keluarga dengan baik Hadirin Rahimahullah Itulah harapan kami Kepada santai kita ke depan Karena itu belajar Sekarang tidak cukup Satu dua bulan Dua tiga tahun Tapi harus waktu yang lama Baru harapan ini bisa terwujud Tapi tentu saja ini semua akan terwujud Apabila Ada tiga kolaborasi Pertama adalah pihak pesantren Dengan Fasilitasnya Kehlasan gurunya Kesungguhan dan Keistikomahannya Yang kedua Ada pengorbanan daripada orang tua Yang ada di rumah Yang selalu mendorong Berikan spirit pada anaknya Yang ketiga adalah Anak itu sendiri Sehingga anak itu paling seletih Terasa betah disini Belajar disini dengan baik Itulah harapan kami Dan ucapkan selamat pada ibu bapak Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi nanti Dan anak setelah ini dibagi Rapot Dan kemudian diberikan waktu Untuk libur di rumah Beristirahat Dan jangan lupa nanti kembali lagi disini Doakan Al-Muhajirin ini adalah Lembaga pendidikan Swasta Yang hidup dan matinya Tergantung kepada kita semua Bahwa pesantren juga Harus diingatkan oleh kita semua Tujuannya hanya tiga Pertama Untuk memberikan bekal keilmuan Bagi masyarakat Kedua adalah Buat si'ah Bagi agama kita Dan yang ketiga Adalah untuk memberikan sumbang Pada bangsa dan negara kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya